Jadi buat kalian yang bingung ngentuin gitar mana yang cocok dibawa ke tongkrongan, ini dia, rekomendasi gitar akustik yang cocok dibawa ke tongkrongan. Yang pertama, ada gitar akustik Parlour Mandalika, dengan ukuran yang didesain lebih ringkas dan cukup mungil, sehingga sangat amat portable dan fleksibel untuk dibawa kemana aja. Cocok sekali untuk penyanyi, sampai penulis lagu, hingga pemain yang suka berpergian. Karena, balik lagi, gitar akustik Parlour Mandalika ini mudah dibawa kemana aja. Memiliki playability lebih mudah karena jarak antar fret berdekatan dan ukurannya tidak terlalu panjang seperti gitar biasa. Membuat gitar akustik Parlour Mandalika sangat cocok untuk semua gaya permainan, dari memetik hingga fingerstyle tentunya. Lalu yang kedua, ada gitar akustik The Tico Series Mandalika. Dengan desain gitar yang mewah dan elegan, membuat gitar ini sangat cocok untuk dibawa saat nongkrong, sehingga membuat kamu tampil kece saat memainkannya. Selain itu, gitar ini memiliki dimensi ukuran bodi yang terbilang cukup lebar. Wajar saja profil suaranya lebih besar, dan tentunya volume dan proyeksi gitar ini adalah hal yang pertama yang terdengar. Maka dari itu, gitar ini sangat cocok di bawah saat kalian nongkrong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.